Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Kita ambil main game sekurang lagi ya. Kita lagi main petak umpet nih teman-teman. Si Atom, Atom, juga Mio lagi ngumpet nih. Mereka ngumpet di mana ya kira-kira? Aduh, kayaknya sangat susah nemuin mereka. Soalnya kan udah sangat malam nih. Aduh, kira-kira di mana mereka ya? Mungkin Atom sama Atom lagi di sini. Atom, Atom, kalian di mana? Kita-kira. Itu suara Atom. Wah, di sini ternyata kalian berdua di sini ya. Kamu ini. Atom, Atom, kamu malah bersuara. Maafkan aku, maafkan aku. Sudah, kalian berdua sudah kutemukan. Sekarang bantu aku menemukan si Mio. Itu Kak Yuta, Atom sama Atom gak bakalan nemuin aku. Soalnya kan aku ada di belakang tembok sini. Ya sudah deh, aku sembunyi aja di sini. Nah, baiklah. Aku akan mencari anak-anak sekarang. Aduh, aku sudah tertidur begitu lama. Hah, aku harus mencari anak-anak. Tapi katanya di sini, di kota Sakura ini banyak sekali anak-anak. Tapi di mana ya mereka? Hah, ya sudah deh. Aku coba jalan dulu. Aku coba menyusuri kota Sakura ini. Barangkali ada banyak anak-anak di sini. Wah, dari tadi aku belum menemukan anak-anak. Tapi tunggu dulu. Kayaknya itu adalah anak-anak deh. Wah, bertepatan sekali. Aku akan parkir mobil di sini dulu. Aku akan menculik mereka. Baiklah, baiklah. Nah, aku akan menculik anak-anak itu. Wah, Atom, Atom. Kayaknya Mio susah banget dicariin deh. Ah, ya Juta, ya Juta. Dia memang pandai banget kalau bersembunyi, Juta. Ya juga. Aduh, tapi dia di mana ya? Aku udah laper banget nih. Oh, Mio, Mio. Keluarlah, Mio. Ah, iya, Mio. Keluarlah, Mio. Kami udah mau pulang nih. Wah, aduh. Kemana sih dia? Aku akan pergi. Ah, itu sepertinya ada anak perempuan yang sedang menyendiri. Wah, bertepatan sekali. Aku akan menculiknya sekarang juga. Ah, ah, ah. Aku merupakan mangsa yang bagus malam ini. Nah, kamu ikut denganku sekarang. Ah, Kak Ita, Kak Ita. Tolong aku, Kak Ita. Aku diculik sama monster ini, Kak Ita. Ah, diam kamu. Ah, kamu akan ikut denganku sekarang juga. Ah, Kak Ita, tolong aku. Ah, Kak Ita, Kak Ita, tolong aku, Kak Ita. Kak Ita, aku dibawa pergi sama monster ini. Ah, kamu diam di sini, kamu. Aku akan membawamu pergi. Kalau kamu ribut, nanti kamu akan kumakan di sini sekarang juga. Ah, tolong lepaskan aku. Eh, teman-teman. Kalian mendengar itu, kan? Ah, iya, Iya, Iya. Aku mendengarnya, Iya. Ah, itu kan teriakan si Mio. Ah, iya, bener banget, Iya. Iya, iya. Jangan-jangan si Mio diculik sama mobil yang berwarna bermuta dia. Ah, iya, bener banget, Ita. Kita harus mengejarnya sekarang juga, Ita. Wah, iya, iya, ayo. Kita harus pergi melihatnya. Wah, kurang ajar. Kita, kita tidak melihatnya. Ternyata itu lalu penjahat, teman-teman. Ah, iya, Ita. Kita harus pergi mengejarnya sekarang juga, Ita. Sekarang kamu di sini dulu. Aku akan memasak rempah-rempah. Akanku masak kau sekarang juga. Ah, tolong lepaskan aku. Jangan-jangan sakiti aku. Ah, diam kamu. Ah, Ita, Ita. Coba kamu lihat di sana, Ita. Wah, iya, iya, Atom. Atom, di sana sepertinya adalah markasnya, ya. Ah, iya, bener banget. Itu rumahnya berbentuk kucing. Soalnya tadi monster itu kan seperti kucing juga. Wah, iya, bener-bener banget. Kita kayaknya harus melihatnya pakai drone dulu, ya. Atom, Atom. Ah, iya, ita. Benar, kita harus melihatnya pakai drone dulu. Nah, baiklah. Aku ambil drone dulu, ya. Nah, teman-teman. Sekarang drone-nya udah aktif, nih. Ah, iya, ita. Kita harus ke sana sekarang juga. Wah, iya, iya. Kita kayaknya harus melihatnya dari lewat drone dulu. Soalnya, takutnya itu monster itu mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Ah, iya, bener banget, Ita. Kita-kita nggak boleh kegabar dulu. Nanti kalau misalnya gimana-gimana, kita lapor polisi aja. Wah, iya, bener banget kamu, Atom. Nah, kira-kira si Mio di mana, ya. Ah, ita, ita. Coba kamu lihat nanya, Ita. Wah, itu kan si Mio. Ah, bener banget, Ita. Jangan terlalu dekat, Ita. Nanti kita ketahuan sama monster kucing itu. Wah, iya, bener banget. Dia kayaknya lagi mau masak, deh. Wah, jangan-jangan Mio mau dimasak, nih. Ah, iya, Juta. Jangan-jangan dia kanibat, Ita. Wah, iya, kita harus pergi dari sini sekarang juga. Kita nggak bisa melawannya, deh. Kita harus melapor ini kepada polisi-polisi Taiga. Ah, iya, bener banget, Ita. Kita harus melaporkan ini kepada polisi Taiga. Wah, iya, baik-baik. Ayo, kita kembali sekarang, ya. Ya, Ita, ya, Ita. Ah, Ita, kamu sudah telepon dia, ya, ya. Aku sudah WA dia tadi. Aku sudah WhatsApp dia. Aku bilang kita di sini. Aku sudah mengimulasi kita. Dia pasti akan ke sini sebentar lagi. Ah, Ita, kita tunggu di sini aja, Ita. Ya, Ya. Wah, aku harus pergi sekarang juga. Tadi aku menerima pesan dari Ita. Katanya itu Mio ditangkap oleh monster jahat. Ah, aku harus pergi membantu mereka. Ah, kasihan banget kalau Mio sampai ditangkap. Berarti dia lagi dalam keadaan ketakutan sekarang. Aku harus pergi menyelamatkan mereka. Nah, tadi kan lokasinya di dekat sini. Mereka pasti tidak jauh dari sini, deh. Ah, mudah-mudahan mereka nggak kenapa-napa. Ah, tapi tunggu dulu. Kayaknya itu udah mobil, deh. Wah, iya, bener. Ternyata itu mereka. Oh, Ita, 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 Ita. Ah, Ita, 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 Polisi Taiga, Ita. Ah, Polisi Taiga. Kami di sini, Polisi Taiga. Ah, ah, gimana, gimana ceritanya? Kenapa si Mio bisa tertangkap? Ah, kami juga nggak tahu. Tak kami lagi main petak umpet di taman. Terus, tiba-tiba, monster kucing itu membawa dia pergi. Wah, bahaya banget. Ya sudah, kalian tunggu di sini ya. Biar aku yang akan menyelamatkan si Mio. Ah, baiklah, baiklah, Polisi Taiga. Ah, iya, baiklah, baiklah, Polisi Taiga. Ya, iya, kalian tunggu di sini ya. Biar aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Dasar kucing berengsek. Dia itu rata-rata lapak orang jahat. Ah, aku akan menangkapnya. Ah, Atom, Atom. Kayaknya kita harus ikut di sama Polisi Taiga. Ah, iya, Ita. Kita harus ikut dia. Kita harus bantu dia. Jangan-jangan dia butuh bantuan kita. Wah, iya, bener banget, Atom. Kita harus pergi mengikutinya. Barangkali dia membutuhkan bantuan kita. Wah, iya, bener banget, Ita. Ayo, ayo. Iya, iya, baiklah. Ah, aku harus pergi menangkap si kucing-kucing nakal itu. Ah, di mana dia ya? Oh, kamu, kamu kucing penjahat. Kamu harus kutangkap sekarang juga. Ah, kenapa tiba-tiba ada polisi di sini? Ah, kamu jangan banyak ngomong. Kamu harus ikut denganku dan lepaskan anak itu. Ah, kurang ajar. Polisi ini mengetahui keberadaanku. Ah, tolong jangan masukkan aku ke penjara. Ah, tidak, tidak. Kamu akan kumasukkan dalam penjara. Oh, Mio, Mio, cepat, Mio, lari, Mio. Ah, aku sudah menangkapnya. Dia tidak akan misal ada dari-dari aku. Aku sudah membawa pistol, Mio. Ah, polisi Taiga. Terima kasih banyak, polisi Taiga. Ah, baiklah, baiklah, polisi Taiga. Aku akan pergi dulu, ya. Pasti kak Ita dan yang lainnya pasti menghadapi aku di depan. Oh, iya, Mio. Kamu pergi duluan. Aku akan mengurus itu kucing nakal ini. Ah, baiklah. Terima kasih banyak, ya, polisi Taiga. Oh, iya, sama-sama, Mio. Ah, kak Ita, kak Ita. Oh, oh, Mio, Mio. Syukurlah kamu selamat. Ah, iya, kak Ita. Ah, ini yang menimberkan bantuan kalian. Ah, iya, iya, Yuta. Syukurlah si Mio bisa selamat. Ah, iya, iya. Terima kasih banyak, ya, Atom, Atom. Ah, iya, iya, Mio. Terus polisi Taiganya kemana? Ah, dia tidak akan kenapa-kenapa, kan? Ah, iya, dia tidak akan kenapa-kenapa. Dia, dia sedang menangkap kucing jahat itu. Dia sudah ditangkap dan akan membawa ke penjaraan polisi Koban. Wah, bagus banget. Yaudah, kita tungguin dia di sini, ya. Nah, cepat. Kau harus ikut denganku, dasar kucing penjahat. Oh, polisi Taiga. Tolong membawanya ke polisi Koban sekarang juga. Ah, tolong lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Ah, jangan, jangan banyak omong kamu. Kamu akan ikut denganku. Ah, kalian, kalian nanti, nanti ngikut ya. Aku mau bawa dia ke penjaraan polisi Koban. Soalnya dia tidak bisa sampai lepas. Kau dia lepas, dia akan mencurig anak-anak lagi. Ah, iya, polisi Taiga. Terima kasih banyak, ya. Ah, iya, polisi Taiga. Terima kasih banyak. Ya, iya, baiklah. Aku akan pergi dulu. Aku akan membawa boneka jahat ini. Cepat, cepat. Kamu harus pegangan. Kalau tidak, kau akan kelemparkan dari motor ini. Ah, tolong maafkan aku. Ah, tidak ada kata maaf untukmu. Kau harus di dalam penjara sekarang juga. Nah, syukurlah, Atom, Atom. Sekarang si Mio sudah selamat, tuh. Ah, iya, Ita. Syukurlah. Kita bisa pulang rumah dengan nenek, ya. Ah, iya, benar banget. Ah, iya, Kak Ita. Terima kasih banyak, ya. Iya, iya. Ah, makanya kamu tadi kalau aku panggil, nyaut dong. Kamu kan diculik sama boneka jahat itu. Ah, iya, maafkan aku, Kak Ita. Aku nggak bakal nakal lagi. Ah, yaudah deh. Kita pulang aja ke rumah, ya, Atom, Atom, Mio. Ah, iya, Ita. Kita pulang ke rumah aja, deh. Ini udah sangat malam, ya. Iya, iya. Baiklah. Ayo. Nah, teman-teman. Sampai sini dulu video kita, ya. Kita mau pulang ke rumah dulu. Nantikan video selanjutnya besok hari, ya, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.